Selamat selingkuhan bang, setiap hati bang? Yang dituduh selingkuh siapa nih? Aska Sebenarnya itu menunjukkan Mbak Nindinya tuh cinta banget sama Aska Laporan hasil mediasi Laporan hasil mediasi aja Ya dinyatakan gagal lah, satu mau cerai, satu enggak Alasannya mungkin Belum ingin bercerai kemampuan Kalau Kepastian belum kita tulis Ya kan jawabannya masih dua minggu ya Ya perkiraan seperti yang Saya bilang kemarin, ya karena ada Dua anak Kecil-kecil, 8 tahun sama 4 tahun ya Mungkin upayanya apa bang, biar agar Tidak bercerai? Ya pendeketan aja lah Mungkin kalau sedang buntu Ya dibantu sama keluarga Sebenarnya Ada tim sendiri ya Tapi intinya yang saya terima dari mas Aska itu Mereka berada di ruangan Berdua kan Sedang berantem gitu aja Tapi Mas Aska keluar Tidak ada masalah Jadi Ada Istilahnya ditangkis Mas Aska Mas Aska keluar kamar Gitu aja Kejadian gitu dia enggak tahu Menjelaskan semuanya pada teman-teman Yaitu kan versinya Mbak Nindi Mereka berada di kamar kan enggak ada yang tahu terjadi apa di sana Apa jatuh Kena meja atau apa kan enggak tahu Yang dituduh selingkuhan bang Yang dituduh selingkuh siapa nih? Aska Sebenarnya itu menunjukkan Mbak Nindinya tuh cinta banget sama Aska Selingkuh itu apa sih? Coba cari pidananya Selingkuh itu enggak ada Pasal pidananya adanya perzinaan pasal 284 Perzinaan loh Kalau saya dekat sama teman gitu Pergaulan mereka ini kan luas ya Saya dengar memang Mas Aska pernah cerita Yang tahun 2015-16 itu memang Memberikan hadiah pada seseorang Keluarga artis juga sih Nah siapa Mbak Nindinya cemburu gitu Gitu aja kan Tidak ada pelanggar Gitu aja Arti enggak ada hubungan spesial apa dengan si Enggak ada Saya tanya Mas Aska enggak ada hubungan spesial Katanya berkali-kali Bang dengan orang Nah berkali-kali ini tuh gimana? Selingkuh kan enggak ada pidananya Kecuali check-in di hotel Ya kan? Di rumah Berhubungan badan Di dolarmu Ini enggak ada Saya juga banyak berhubungan sama perempuan Klien-klien saya ya kan? Tuan berarti selingkuh kan? Tapi kabar pasta saya gimana sih Pak? Kenapa? Kabar pasta Oh iya sehat Pak Ya persoalan dihadapi dengan sabar lah Yang sudah terjadi ya harus dihadapi ya Untuk membuktikan mungkin tidak ada adanya perselingkuhan itu Seperti apa Bang? Mungkin dari posa hukum Mungkin bisa dijadikan bahan materi nanti di persidangan Oh iya kalau Pembuktian seperti itu kan enggak ada nanti Perselingkuhan yang dikaitkan dengan pasal 284 kan beristirahkan Silahkan lah dari Pak Niri buktiin Pernah enggak cek in di hotel mana gitu kan Ketemu di mana tidur bareng Nah itu baru Ya karena ada yang buktiin Ya betul Sana yang membuktikan bukan kita Kalau dari kita mah Membantah ya Nah ini kalau bicara hukum Islam malah ada istilah Al-Baynah al-al-mudai Orang yang menuduh itu harus membuktikan Nuduh selingkuh kan Buktikan Kalau dari kita apa Al-Muda Aleh terhugat atau yang dilaporkan Itu al-al-Baynah cuman sumpah sudah selesai Sumpah saya enggak melakukan itu selesai kan Dan sedangkan yang nuduh ya silahkan buktikan aja Mana bukti-buktinya gitu Berarti maska benar-benar menegaskan bahwa dia tidak berselingkuh? Tidak melanggar pasal 284 Saya bersumpah Abang-Bang ya Iya lah Oke Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan nyalakan lonceng notifikasinya